Intro Jadi bagaimanapun keadaan orang tua kita, kita sebagai anak harus tetap sayang sama orang tua ya Bang Ustaz? Bener banget Mbak Rana Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk jangan menyembah selain dirinya Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu dengan sebaik-baiknya Betul sekali Eh ada tepung masuk, kita angkat dulu ya Bang Ustaz Silahkan Mbak Rana Assalamualaikum, udah gak siapa dimana? Waalaikumsalam Mbak Rana, saya Inayah dari Tangerang Baik Mbak Inayah mau nanya apa? Saya kan sudah menikah selama 3 tahun Tapi semenjak saya tinggal sama suami saya, saya jarang bertemu dengan orang tua saya Bang Kenapa? Suami saya sama orang saya bertemu dengan orang tua Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasihan banget Mbak Inayah, yang begini-gini nih yang harus dihindarin Tapi maaf nih, disitu ada suaminya Mbak Inayah gak? Kalau ada siapa tau boleh saya ngobrol sama suaminya Saya betul bisa kebuka pikiran suaminya Mbak Tapi suami saya lagi keluar Bang Oh yaudah gak apa-apa Gini Mbak Inayah Memang kewajiban istri itu adalah patuh terhadap perintah suami Manut sama perintah suami Nah tapi, suami juga harus tau kalau istri itu punya kewajiban untuk silaturahmi untuk merawat orang tua Kalau gak ada mundurotnya, kenapa harus dilarang istrinya berkunjung ke rumah orang tua? Kalau suaminya kayak gitu Mbak Inayah Berarti seorang suami itu udah memutuskan tali silaturahim Antara anak dan juga orang tuanya Itu gak boleh Gak boleh Tapi saya takut Bang mau bilang ke suami Mbak Inayah, nih hal yang kayak begini yang harus dibicarain sama suami Supaya masalahnya gak jadi besar Mbak Inayah Mbak Inayah jelasin ke suami Kenapa harus berkunjung ke rumah orang tua? Sebab berkahnya orang tua itu bisa menjadi berkahnya anak-anaknya juga Oh iya Bang Terima kasih ya Bang Assalamualaikum Sama-sama Mbak Inayah Waalaikumsalam 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 Baiklah pendengar setia suara hati 77,8 FM Jadi bisa kita simpulkan bahwa bagaimanapun keadaan orang tua kita Kita harus tetap berbuat baik kepada mereka Ya? Ya kan Ustaz? Iya Mbak Rena, seperti Mbak Inayah tadi Demikian dari saya Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Lo lagi ngapain? Renda ditangkep sama terantik Kapan? Tadi Terus? Gue gak tau Ya udah deh Gue kasih tau Ngu Miaty dulu Biar Bang Fahri tau Tidak usah Ngu Miaty udah tau Gue udah cerita tadi Tapi Bang Fahri gak ada di rumah Iya sih Bang Fahri lagi ke radio Ntar lagi dia juga pulang Terus lu gimana? Lu mau pulang? Iya gue mau pulang Tapi gue masih mikirin Rendra Kasian dia Ya udah lu pulang aja Besok gue pulang sekolah ke bengkel ahlak ya Ya udah Gue balik juga Ya udah Kati-ati Assalamualaikum Waalaikumsalam Nina Sebentar Nen Iya Pak Ustadz Ini nilai dan cacatan peserta audisi yang sudah lolos Terima kasih Pak Ustadz Nanti akan saya sampaikan ke Ustadz Rehan Terus mereka akan dikarantina dimana? Dimana Din? Waduh Saya belum tau Nen Sub indo by broth3rmax